Sebelum lanjut nonton video lainnya, bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Polisi memeriksa terduga pelaku pelempar sampah ke Bulut Kudanil di Taman Safari Bogor. Jika terbukti bersalah, terduga pelaku yang merupakan nenek ini terancam 3 bulan kurungan. Terduga pelaku pembuangan sampah ke Bulut Kudanil di Taman Safari Cisarwa Bogor, Jawa Barat diperiksa di Polres Bogor. Polisi juga memeriksa empat saksi dari pihak Taman Safari dan sejumlah orang yang ada di dalam mobil saat peristiwa terjadi. Jika terbukti bersalah, terduga pelaku terancam KUHP Pasal 302 tentang penganiayaan terhadap satwa dengan ancaman 3 bulan kurungan. Bogor dan penyidik Polres Bogor sedang melakukan pemeriksaan kepada terduga pelaku. Statusnya masih terduga atau gimana, Bu? Statusnya karena masih pemeriksaan, jadi masih terduga. Kalau terbukti gimana, Bu? Jika terbukti, yang bersangkutan dikenakan Pasal 302 KUHP dengan ancaman hukuman selama 3 bulan kurungan penjaraan. Sebelum diperiksa, terduga pelaku yang merupakan seorang nenek berusia 64 tahun ini meminta maaf. Warga Jijalengka ini menyerahkan diri setelah videonya viral selama 2 hari. Pihak Taman Safari memastikan kondisi kudanil bernama Ari ini dalam kondisi baik. Jadi pada saat ini, satwa ini kondisinya sedang sehat-sehat saja. Kami observasi terus sepanjang hari. Naksu makannya juga bagus. Minum bagus, kegiatan berkumbangnya juga tidak ada masalah. Kemarin juga kita lihat kotoran dan defekasinya juga kotoran normal. Akhirnya kotoran dari rumput-rumputan, kita tidak menemukan adanya kotoran-kotoran yang dari benda asing ataupun dari benda yang tidak kecernak. Peristiwa pelemparan botol sampah ke mulut kudanil betina terjadi pada 7 Maret kemarin. Pelemparan itu terekam pengunjung lainnya hingga viral di media sosial. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!